Pria tak dikenal coba terobos rumah dinas Kapolri dan menyerang anggota polisi yang sedang berjaga. Rumah Dinas Kepala Kepolisian RI, Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, diserang orang tak dikenal. Seorang pria tak dikenal itu nekat menyerang anggota polisi yang sedang berjaga rumah dinas Kapolri pada Kamis, 14 Desember 2023, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kabar penyerangan ini dibenarkan oleh Kabit Humas Kepolisian Daerah, Polda, Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko. Polisi masih memeriksa pria itu guna mendalami motifnya atas penyerangan terhadap penjaga di rumah dinas Kapolri. Ada pun pelaku berinisial JPP, 40, langsung ditangkap tak lama setelah menyerang penjaga rumah dinas Kapolri. Trunoyudo memastikan JPP bukan anggota dari kelompok terorisme. Sementara ini hasil koordinasi dengan Densus 88 anti-teror tidak masuk pada kelompok teror, kata Trunoyudo saat dikonfirmasi. Menurut dia, pelaku kini diamankan Direkturat Reserse Kriminal Umum, Dirkrimum, Polda, Metro Jaya, untuk tes kejiwaan. Selanjutnya Ditreskrimum akan lakukan cek kejiwaannya terhadap yang bersangkutan, tambah Trunoyudo. Jangan lelok Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!